Kembali lagi dalam kuliah online kimia dasar B Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian kimia dasar yang sudah dilakukan pada semester-semester sebelumnya Khususnya yang berkaitan dengan bab energi dan kimia Mari kita perhatikan soal berikut Sebanyak 1 gram padatan naftalena yang memiliki rumus kimia C10H8 dibakar dalam kalorimeter bom Kalorimeter bom tentu kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa reaksi yang terjadi pada kalorimeter bom berlangsung pada volume tetap Kalau pada tekanan tetap itu coffee cup kalorimeter Dimana kalorimeter bom ini memiliki kapasitas kalor sebesar 6,5 kJ per Kelvin Artinya untuk menaikan suhu kalorimeter bom ini sebanyak 1 Kelvin butuh energi atau kalor sebesar 6,5 kJ Oke ini kan suhu yang teramati adalah dari 25 derajat celcius menjadi 31,2 derajat celcius Pertanyaan yang pertama hitung perubahan energi dalam yang dihasilkan pada pembakaran naftalena di atas Nah perhatikan ya Kita tahu bahwa untuk kalorimeter bom kita bisa menghitung kalor yang terlibat dalam reaksi Menggunakan persamaan berikut Key sama dengan C kali delta T Dimana C adalah kapasitas kalor Delta T adalah perubahan suhu Kemudian C nya adalah 6,5 kJ per Kelvin Sedangkan delta T nya adalah Kalau delta T itu kan berarti T final minus T initial ya T akhir kurang T awal T akhirnya adalah 31,2 minus 25 Ya kan hasilnya adalah 6,2 Ya 6,2 Nah tapi kan skala derajat celcius dan skala Kelvin kan sama ya skalanya Kalau delta T nya pasti akan menghasilkan hasil yang sama Ya sehingga ini 6,2 ini bisa kita pakai langsung disini Sebagai 6,2 Kelvin Karena delta T nya ya Delta T untuk Kelvin dan raya celcius nya kan sama Oke Bisa kita coret Kelvin nya disini Sehingga kita akan dapatkan Key itu sebesar 40,3 kJ Ini adalah key ya Atau calor Besar calor yang terlibat dalam reaksi ini Nah kita tahu bahwa reaksi pembakaran Ya reaksi pembakaran Itu kan adalah reaksi yang bersifat eksotermik Kenapa kita bisa tahu eksotermik kan menyebabkan kenaikan suhu Ya menyebabkan kenaikan suhu lingkungannya Ya sehingga 40,3 kJ ini adalah calor yang dilepaskan ya Calor yang dilepaskan Bukan calor yang diserap Sehingga Perubahan energi dalamnya menjadi minus 40,3 kJ Ingat Perubahan energi besarnya Perubahan energi dalam Itu sama dengan calor Ya delta E sama dengan key Pada kondisi volume tetap Ya sehingga jawabannya adalah Minus 40,3 kJ Energi dilepaskan bersifat eksotermik Kemudian bagian B Tuliskan persamaan reaksi setara Pembakaran sempurna naftalena lengkap dengan fasanya Berarti kalau reaksi pembakaran Itu kan antara naftalena Naftalena disini kan sudah dibilang padatan Pasti solid Reaksi pembakaran berarti reaksi dengan oksigen Gas menjadi 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 CO2 Karena pembakaran sempurna Dan H2O CO2 berfasa Gas dan H2O Berfasa Liquid Ya Berfasa liquid Karena reaksinya terjadi pada suhu 25 derajat celsius ya Kita setarakan O2 nya akan 12 CO2 nya 10 H2O nya 4 Ya Perhatikan Sudah setara kan C nya 10 Ya Kiri kanan H nya ada 8 Ya Kemudian Apa lagi O nya 4 Ini 4 4 tambah 20 24 Ini juga sama 24 12 kali 2 Sudah setara Seperti ini Kemudian Yang bagian C Perhatikan Hitung perubahan Entalpi Pembakaran Naftalena Ya Dalam kilojoule Per mol Artinya apa Artinya soal ini Meminta kita Untuk menghitung Entalpi pembakaran 1 mol Naftalena Ya 1 mol Naftalena Ya Kilo Kilojoule per mol Itu kan artinya Yang tadi itu ya Mencari Entalpi pembakaran 1 mol Naftalena Sekarang perhatikan Kita sudah punya Perubahan energi dalam Pembakaran Naftalena Untuk 1 gram Ya Untuk 1 gram Ya Untuk 1 gram Menghasilkan Ya Untuk 1 gram Itu Menghasilkan 4 Atau ya Menghasilkan 40,3 Kilojoule Perubahan energi dalam Sekarang lihat Berarti bagaimana Delta E Untuk 1 mol Ya Delta E Untuk 1 mol Si Naftalena Pembakaran 1 mol Naftalena Ini menjadi Minus 40,3 Kilojoule Dikali Masa 1 mol Naftalena Yaitu 128 gram Dibagi 1 gram Ya Kalau 1 gram 40,3 Kilojoule Kalau 128 gram Ya 128 Kalinya kan Yakni Sebesar Minus 5158,4 Kilojoule Seperti ini Ya Kemudian Bagaimana Dengan Delta H Ya Bagaimana Dengan Delta H Kita tahu Hubungan Antara Delta H Dengan Delta E Kita sudah Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Dimana Delta H Sama dengan Delta E Plus Delta N Gas RT Ya Sama dengan Delta E Minus 5158,4 Kilojoule Ditambah Delta N Gas Nah Delta N Gas Ini kan Menyatakan Perubahan Jumlah Mol Dari Spesie Kimia Yang berfasa Gas Yang berfasa Gas Dalam hal ini Berarti Hanya Oksigen Dan Karbon Dioksida Saja Nah Kita Membicarakan Pembakaran 1 mol Naftalena Berarti Ini 1 mol Ini 12 mol Ini 10 mol Dan Ini 4 mol Tapi Yang kita Masukkan Dalam perhitungan Hanya Yang berfasa Gas Saja 12 dan 10 Maka Maka Delta N Gas Akan Menjadi Jumlah Mol Fasa Gas Di Akhir Ya Yakni 10 Minus Jumlah Mol Fasa Gas Di Keadaan Awal Ada 12 Mol Dikali Dikali Dengan R Kita Pakai Yang 8,314 Joule Per Mol Kelvin Mol Kita Corek Dikali Dengan T T T 25 derajat C Yaitu 298 Kelvin 298 Kelvin Kemudian Tapi Ini Kan Akan Menghasilkan Satuannya Joule Sedangkan Di sebelah Kiri Kita Pakai Kilo Joule Berarti Kita Harus Konversikan Joule Dengan Kilo Joule Kita Kali Dengan 1 Kilo Joule Per 1000 Joule Kita Corek Kita Dapat Satuannya Kilo Joule Sehingga Setelah Kita Lakukan Perhitungan Kita Dapatkan Delta H Sebesar Minus 5163 36 36 Kilo Joule Nah Ini Ini Adalah Perubahan Entalpi Pembakaran Naftalena Untuk Satu Mol Untuk Satu Mol Naftalena Sehingga Bisa Kita Tuliskan Juga Disini Satuannya Menjadi Kilo Joule Per Mol Apa Mol Naftalena Seperti Ini Oke Selanjutnya Soal E Sebenarnya Ada Soal D Tapi Saya Tidak Tampilkan Karena Soal D Ini Terkait Dengan Perubahan Entropi Yang Baru Kita Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Jadi Saya Skip Saya Langsung Loncat Ke Soal Yang E Tuliskan Persamaan Reaksi Pembentukan Standar Naftalena Oke Naftalena Itu kan C10 H8 Solid Unsur Unsurnya Apa Ada Karbon Ada Karbon Dan Juga Hidrogen Karbon Dalam Keadaan Standar Satu Atmosfer 25 Celsius Masanya Solid Ya Grafit Kemudian Hidrogen Dalam Keadaan Standar Tidak Sebagai H Tapi Sebagai H2 Gas Seperti Ya Berubah Menjadi C10 H8 C Harus 10 H Harus 8 Ini Berarti Kali 4 Ya Kita Dapatkan Persamaan Reaksi Pembentukan Standar Naftalena Seperti Ini Ingat Bahwa Kovisian Yang Sebelah Kanan Kovisian Produk Harus Satu Harus Satu Karena Ingat Definisi Dari Entalti Pembentukan Standar Kalor Yang Menyertai Pembentukan Satu Mol Satu Mol Suatu Senyawa Dari Unsur Unsurnya Pada Keadaan Standar Kemudian Soal F Perhatikan Hitung Entalpi Pembentukan Standar Naftalena Dengan Menggunakan Data Pada Soal B Diketahui Delta H F 0 CO2 Dan Delta H F0 H2O Nah Ini Tentu Mudah Saja Ya Karena Kalian Tahu Bahwa Delta H Reaksi Itu kan Sama Dengan Kalau Untuk Reaksi Yang Ini Reaksi Yang Pembakaran Naftalena Itu Menjadi 4 Kali Delta H F Delta H F H2O Yang Liquid Ditambah 10 Delta H F 0 Yang CO2 Gas Minus O kan 0 O kan Delta H F 0 Kita Langsung Ke C 10 H 8 Delta H F 0 C 10 H 8 Solid Delta H Reaksi Atau Delta H 0 Reaksi Kan Yang Ini Kita Sudah Dapat Kita Sudah Hitung Di D Yang Di Bagian C Kemudian Delta F H2O Liquid Kita Punya Sebesar Ini Minus 285 8 Kilo Joule Per Mol Kemudian CO2 Kita Sudah Punya Disini Yang Mau Kita Cari Adalah Yang Ini Sehingga Secara Gampang Bisa Kita Tentukan Delta H F 0 Dari Naftalina Itu Akan Menjadi Akan Menjadi 4 Kali Delta H F 0 H2O Tambah 10 Delta H F 0 CO2 Ya Minus Delta H Reaksi Ya Tinggal Kalian Hitung Nanti Kalian Akan Dapatkan Sebesar 85 16 Kilo Joule Per Mol Seperti Ini Ya Oke Mari kita Bahas Sekarang Soal Selanjutnya Perhatikan Disini Ada Beberapa Data Beberapa Data Dari Persamaan Thermokinia Nah Dari Keempat Data Ini Anda Diminta Untuk Yang Pertama Menentukan Delta HF0 Dari MGO Ya Delta HF0 Dari MGO Ingat Apa itu Pengertian Atau Definisi Dari Delta HF0 Kalor Yang Menyertai Pembentukan Suatu Senyawa Dari Unsur Unsur Pembentuknya Pada Keadaan Standar Pembentukan Satu Mol Satu Mol Senyawa Nah MGO Solid Reaksinya Bagaimana Reaksi Pembentukan MGO Solid Dari MGO Solid Tambah O2 Gas Menjadi MGO Solid Kan begini Ini setengah Kita lihat Sekarang data Yang di atas Data yang cocok Adalah Yang ini Betul Ya Yang ini Ya Betul Sesuaikan Persis MG Tambah O2 Menjadi MGO Tapi Perhatikan Untuk Reaksi Yang pertama Ini Menghasilkan 2 Mol MGO Senangkan Yang kita Mau cari Karena Delta HF0 Berarti Pembentukan 1 Mol Maka Delta H0 F nya Menjadi Setengah Dari Ini Setengah Dari Minus 1200 Giga Koma Empat Yakni Minus 601 1,7 Kilo Joule Ya Bisa Juga Kita Tulis Kilo Joule Per Mol Menyatakan Pembentukan 1 Mol Dari Magnesium Oksida Seperti Itu Oke Gampang Ya Kemudian Bagaimana Bagian B Tentukan Delta HF0 Dari SO3 Nah Kita Bikin Dulu Reaksinya Ya SO3 Berarti Terbentuk Dari S Ya Solid Dan Oksigen O2 Ya Karena Dalam Keadaan Standar Oksigen Sebagai O2 Gas Menjadi SO3 Gas Oke Ini Karena Harus Menyesuaikan Dengan Yang Sebelah Kanan Ini Koefisien Yang Harus Satu Tidak Boleh Kita Ubah Karena Untuk Membentukkan Satu Mol Maka Ini Menjadi 3 Per 2 S Bagaimana Dengan Reaksi Yang Di Atas Tidak Ada Kan Tidak Ada Yang Langsung Seperti Ini Tapi Kita Tahu Bahwa Delta H Itu Merupakan Fungsi Keadaan Kalau Begitu Kita Bisa Menggunakan Kita Bisa Menggunakan Data Yang Ada Disini Untuk Menghitung Delta Tahan F Dari SO3 Perhatikan Mana yang kita butuhkan Kira-kira Reaksi kedua Dan ketiga Bukan Perhatikan bahwa Dalam reaksi Dua S Bereaksi Dengan SO2 Membentuk Maaf S Bereaksi Dengan O2 Membentuk SO2 Kemudian SO2 Bereaksi Dengan O2 Dan Akhirnya Membentuk SO3 Ini kan Seperti Pembentukan CO2 Yang kita bahas Kemarin C Bisa Bereaksi Dengan O2 Membentuk Karbon Menoksida Kemudian Karbon Menoksida Bereaksi Dengan Oksigen Membentuk CO2 Sekarang Perhatikan S Solid Tambah O2 Gas Menjadi SO2 Gas Delta H nya Adalah Minus 296 Koma 8 Kilo Joule Kemudian Perhatikan Untuk Di yang ketiga Persamaan ketiga Itu kan 2 SO3 Tapi di persamaan Akhir kan Kita mau Dapatkan 1 SO3 Saja Sehingga Yang disini Kita harus Kita kali Dengan Setengah Menjadi SO2 Solid Maaf SO2 Gas Tambah O2 Gas Setengah Karena Kita kali Setengah Menjadi SO3 Gas Delta H nya Setengah Dari ini Ya Yaitu Minus 197 8 Dibagi 2 Gila Gila Kalau kita Jumlahkan Bagaimana Dapatnya SO2 nya Kan bisa kita Coret Ya Ini menjadi S solid 1 tambah Setengah 3 per 2 O2 Gas Menjadi SO3 Gas Delta H 0 F nya Menjadi Penjumlahan Dari Kedua nilai Ini Ya Sehingga Sehingga Kita Dapatkan Hasil Sebesar Minus 395 7 Kilo Joule Ya Jadi Untuk Membentukkan 1 Mol SO3 Akan Dilepaskan Kalor Sebesar Minus 395 7 Kilo Joule Seperti Itu Ya Lanjut Megian C Gambarkan Diagram Enthalpi Pementukan SO3 Berdasarkan Perhitungan Pada Sub Soal B Nah Perhatikan Karena Fungsi Keadaan Bisa Kita Tuliskan Seperti Ini Kan Ya O2 Gas Ya Menjadi Ini Langsung SO3 Disini Ya Nah Ini kan Delta H Nya Tadi Minus 395 7 Dia S Bisa Langsung Bereaksi Dengan O2 Membentuk SO2 Atau S Bisa Bereaksi Ya Bisa Bereaksi Membentuk SO2 Gas Ditambah Setengah O2 Gas Seperti Ini Ya Kemudian Baru Kesini Ini Adalah Delta H 0 F Dari SO2 Ya Yakni Minus 296 8 Oke Kemudian Dari Sini Kesini Itu Yang Persambahan 3 Ya Minus 197 8 Per 2 Atau Sekitar Minus 98 9 Kilo Joule Kilo Joule Kilo Joule Ya Jadi Mau Dia Langsung Menjadi SO3 Atau Melewati Dulu SO2 Hasil Keseluruhannya Akan Sama Yaitu Minus 395 7 Kilo Joule Seperti Itu Ya Atau Anda Bisa Juga Buat Seperti Ini Diagram Seperti Ini Energi Ya Kemudian Disini Adalah S Tambah 3 Per 2 O2 Ya Disini Dia akan Turunkan Ya Menjadi SO3 Ya Ini Adalah Minus 39 395 7 Atau Dia bisa Lewat Sini Dulu Ya Lewat Eh Lewat SO2 Dulu SO2 Tambah Setengah O2 Ini Dari Sini Kesini Itu Minus 296 8 Baru Kemudian Kesini Ya Ke SO3 Yakni Minus 98 9 Kilo Joule Kilo Joule Kilo Joule Seperti Itu Jadi Mana Mau yang Sebelah Kiri Atau Sebelah Kanan Sama Saja Diagram Oke Lanjut Sekarang Ke Bagian D Gas SO2 Dan SO3 Merupakan Gas Pencemar Udara Yang Menimbulkan Hujan Asam Dan Banyak Dihasilkan Dari Pembakaran Bahan Bakar Fosil Seperti Batu Bara Pada Pemanjikan Tengah Lisik Batu Bara Gas SO2 Hasil Pembakaran Diserap Dengan Cara Meneksikan Gas Tersebut Dengan Padatan MGO Reaksinya Seperti Ini MGO Tambah SO2 Tambah Setengah O2 Menjadi MGSO 4 Jika Delta HF Perhatikan Jika Delta HF MGSO 4 Solid Adalah Minus 1278 8,2 Kilo Joule Per Mol Ya Tentukan Kalor yang terlibat Untuk Untuk Pembentukan 1 Mol MGSO 4 Dalam Reaksi 5 Begini Nah Perhatikan Bahwa Yang Dicari Ya Yang Dicari Itu kan Adalah Delta H Untuk Reaksi Ini Kan ya Yang Bisa Kita Hitung Sebagai Sebagai Berikut Delta HF 0 MGO Ya Maaf Salah Delta HF MGSO 4 Minus Delta HF 0 MGO Minus Delta HF 0 SO 2 Minus Delta HF 0 Minus Tengah Delta HF 0 O2 Tapi O2 Kan Nilainya 0 Jadi Kita Tidak Masukkan Ya Hasilnya Bagaimana Delta HF MGSO 4 Kan Sudah Ada Minus 127 8 2 Ya Kemudian Minus Delta HF 0 MGO Itu kan Yang Kita Cari Di A Minus 39 5 7 Ya Betul Oh maaf Sorry MGO Ya bukan yang di B Tapi yang di A Minus 601 7 Minus 601 7 Oke Kemudian Minus Lagi Untuk SO2 SO2 Itu yang ini kan Yang di reaksi 2 Perhatikan Yang di reaksi 2 Ya S tambah O2 Menjadi SO2 Delta H nya Minus 296 8 Minus 296 8 Sehingga Delta H 0 Reaksinya Menjadi Minus 379 7 Kilo J Seperti Ini Ya Jadi Untuk Pembentukan Satu MgSO4 Berdasarkan Reaksi Kelima Ya Sambah Reaksi Kelima Akan Dihasilkan Ya Tanda Minus Akan Dihasilkan Kalor Sebesar Minus Maaf Akan Dihasilkan Kalor Sebesar 379 Kilo J Seperti Ini Oke Untuk Satu Mol MgSO4 Di Reaksi Yang Kelima Ya Kemudian Yang Soal E Perhatikan Gas SO3 Yang dihasilkan Oleh Pembangkit Listrik Dapat Bereaksi Dengan Air Menghasilkan H2SO4 Sesuai Dengan Persamaan Reaksi Keempat Yang Ini Ya SO3 Gas Keempat Itu SO3 Gas Tambah H2O Liquid Menjadi H2SO4 Liquid Seperti Ini Jika H2SO4 Dihasilkan Sebanyak 750 Ton Perhari 750 Ton Perhari Hitung Kalor Yang Dihasilkan Dalam Kilo Joule Untuk Pembangkit Listrik Tersebut Setiap Harinya Sekarang Kita Lihat Dulu Untuk Persamaan Reaksi Keempat Ini Delta H Minus 130 Delta H Minus 130 Kilo Joule Artinya Apa Dari Persamaan Termokimia Ini Untuk Menghasilkan 1 mol H2SO4 Untuk Menghasilkan 1 mol H2SO4 Menurut Reaksi Ini Akan Dihasilkan Energi Sebesar 130 Kilo Joule Itu Untuk 1 mol Bagaimana Untuk 750 Ton Kita Hitung Dulu Mol Untuk 750 Ton Itu Berapa Mol 750 Ton Itu Berarti 7,5 Kali 10 Pangkat 8 Gram Oke 7,5 Kali 10 Pangkat 8 Gram Kemudian Kita Bagi Dengan Masa Molar Dari H2SO4 Yakni 98 Gram Akan Kita Dapatkan Angka Sebesar 7,65 Kali 10 Pangkat 6 Mol Nah Sekarang Kita Bisa Menentukan Kalor Ki Sama Dengan N Kali Delta H Ada 7,65 Kali 10 Pangkat 6 Mol Dikali Minus 130 Kilojoule Per Mol Kenapa Saya tulis Per Mol Disini Karena Ini Untuk 1 Mol Si H2SO4 Mol Kita Coret Kita Dapatkan Hasil Sebesar Minus 9 Koma 94 Kali 10 Pangkat 8 Kilojoule Ya Kalor Yang Dihasilkan Oleh Pembangkit Listrik Tersebut Setiap Harinya Adalah 9,94 Kali 10 Pangkat 8 Kilojoule Ya Besar Sekali Ya Nilainya Seperti Ini Sebenarnya Bisa Juga Anda Tidak Pake Tanda Negatif Disini Pake Besarnya Besarnya Saja Besarnya Yaitu 130 Kilojoule Yang Menting Anda Tahu Bahwa 9,94 Kali 10 Pangkat 8 Kilojoule Ini Adalah Kalor Yang Dihasilkan Ya Kalor Yang Dihasilkan Karena Tanda Negatif Dan Positif Itu Kan Sebenarnya Hanya Menunjukkan Energi Itu Dihasilkan Atau Energi Itu Diserap Ya Seperti Dihasilkan